Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Saharul Anwar Arfin Kali ini kita akan mereview sebuah reel dari Ryobi Yaitu Ryobi Maturity Kebetulan yang saya pegang ini adalah reel Ryobi Maturity tipe 3000 Sebenarnya angka 1000, 2000, 3000, dan 4000 ini adalah tipe Tapi itu bisa juga menunjukkan sebuah ukuran Contohnya untuk yang tipe 1000 ini Sangat cocok sekali ya untuk kita mancing ultralight Dimana ikan-ikan targetnya itu di bawah 2 kg Sedangkan kalau untuk ukuran 2000 dan 3000 ini Sangat cocok sekali untuk mancing di kolam Seperti pemancingan kilo gebrus bawal Pemancingan kilo gebrus emas Ataupun patin Sedangkan untuk yang ukuran 4000 ke atas Itu sangat cocok untuk mancing galatama Ataupun mancing laut Dimana ikan targetnya di atas 6 kg Kita langsung buka saja ya teman-teman ya Bagaimana isi dalam Nah ini dia reelnya teman-teman Reel Ryobi Maturity Ukuran 3000 Teman-teman kalau ingin mendapatkan reel ini bisa beli secara offline ataupun online Kalau untuk online bisa di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee Itu harganya sekitar 750 sampai 850 itu teman-teman Untuk fitur yang ada pada reel ini teman-teman Dia sudah dilengkapi dengan fitur power handle Jadi power handle ini Keunggulannya jika senar pancing kita ditarik oleh ikan Maka screw di dalam handle itu dia akan semakin kencang dan semakin kencang Dan untuk cara melepas handle nya aja juga seperti ini Dia sudah dilengkapi dengan full bearing Dan knob sebelah kanannya juga dia tidak terbuka Dan untuk memasang handle nya Kita cukup memutarnya searah dengan jarum jam Untuk di bagian spoolnya teman-teman Spoolnya sendiri sudah terbuat dari bahan full metal ya Jadi kalau kita pegang juga cukup kokoh dia Oke kita buka langsung saja ya bagian spoolnya ya Untuk spoolnya sendiri di dalam dia Sudah dilengkapi dengan bearing Untuk maksimal drag nya 5 kg Untuk gear ratio nya 5.0 banding 1 Maksudnya Dalam sekali putaran handle itu Maka spoolnya akan berputar 5 kali Jadi sangat cocok lah yang ukuran 3000 ini Untuk mancing gelo gebrus teman-teman Oke kita pasang lagi spoolnya ya Kalau menurut saya ini teman-teman ya Thrill ini sangat recommended deh Selain dia koko Dia juga punya putaran gear yang sangat smooth Sangat smooth deh pokoknya Sudah dilengkapi anti reverse system juga Sesuai juga dengan harganya ya teman-teman ya Dan ini tips untuk teman-teman Jika ingin membeli reel yang asli ya Nah jika reel ryobi yang asli itu ada tulisannya Design and engineered in japan Dan ada nomor serinya ya Berarti menandakan bahwa reel kita ini Sudah teregristrasi di pabriknya Mari kita cek di bagian line roller nya teman-teman Apakah di bagian line roller nya ini sudah dilengkapi dengan bearing atau belum Sekedar informasi ya teman-teman Untuk merawat reel kita Supaya dia tetap awet dan berfungsi secara maksimal Gunakanlah reel loop Saya sendiri menggunakan reel loop merk relix Yang harganya di pasaran sekitar 20-30 ribu lah per piece nya Nah mari kita lihat Line roller nya apakah sudah full bearing atau tidak ya Ya kita lihat sendiri teman-teman ya Ternyata sudah full bearing Line roller ini adalah bagian yang lumayan penting ya Teman-teman dalam sebuah reel Karena ketika ikan menarik pancing kita Maka bagian inilah yang menjadi tumpu tekanan ikan itu Menjadi tumpuan senar Jadi kalau misalnya sudah full bearing seperti ini Maka senar itu akan lebih lancar putarannya Jadi meminimalisir gesekan antara senar dan bagian reel-reel tersebut Oh iya teman-teman Apabila teman-teman menyukai video yang saya buat ini Jangan lupa untuk subscribe dan like Apabila ada komentar Silahkan tulis komentar di kolom bawah ya Kesimpulannya Reel ini sangat recommended banget Bagi para angler yang ingin memiliki piranti kelas menengah Karena harganya yang sesuai dengan kualitasnya teman-teman Oke Mohon maaf apabila ada kekurangan Dan sampai jumpa lagi Di vlog video mancing saya berikutnya Sampai jumpa dan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb